Intro Halo selamat pagi sahabat kompas Selamat datang di Kenapa Tidak Bersama saya Mareda Fenty Di program ini kita akan banyak ngobrol dan diskusi tentang karir Nah disini hari ini sudah hadir pembicara kita Ada Bu Ellen Rahman Selamat pagi Bu Pagi Mbak Fenty Bu Ellen ini adalah seorang psikolog ternama dan penulis karir di rubrik harian kompas Oke saya mau menyiapkan dulu bagaimana kabarnya Bu hari ini Baik sekali Wah kayaknya udah semangat banget ya Bu Harus semangat Oke saya senang banget nih kalau Anda yang bersemangat dan pengen berbagi sesuatu Dan saya melihat itu di Ibu Katanya semangat itu menular Oh I see Oke 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 Bu Saya senang banget sebenarnya dikasih kesempatan hari ini untuk bisa bicara, ngobrol, dan diskusi bareng Ibu tentang karir Nah saya juga udah baca tulisan-tulisan Ibu di rubrik harian kompas Dan kalau pas saya baca itu saya nggak puas gitu Karena pengen tanya langsung Kebetulan penulisnya ada di depan saya Ya Bu Yang pertama tentang tulisan Ibu mengenai karir dan uang Sebagian orang bahkan banyak yang kita ketahui bahwa bekerja itu untuk uang Betul ya Bu Manusiawi bukan kalau kita butuh uang untuk kebutuhan kita sehari-hari Nah tapi konon katanya Anda beberapa orang yang merasa bekerja itu tujuannya bukan hanya untuk uang Emang benar ya Bu Anda orang seperti itu? Sebenarnya hakikatnya memang orang kerja itu yang mencari uang sih Iya kan? Waktu dari kecil pun saya tahunya ayah saya kalau pergi Kalau ditanya kemana ya bilangnya cari uang gitu Jadi memang orang tidak mungkin lepas dari cari uang itu Dan cari uang itu wajarnya bisa didapatkan dari bekerja gitu kan Tapi pada kenyataannya hal ini juga bisa beda-beda Ada orang yang bekerja benar-benar demi uang Buktinya beda misalnya beda gaji 10 juta aja dia bisa pergi Kita lihat banyak sekali eksekutif-eksekutif yang mengejar gaji yang lebih tinggi terus menerus Dan patokannya ukurannya uang Emang ada sih Tapi sebaliknya terutama gen C ya zaman sekarang Itu banyak sekali kita lihat orang-orang yang kadang-kadang upahnya itu cuma pas-pasan Tapi mereka bisa tetap bekerja dan tetap berkarya dengan baik gitu Bahkan happy Jadi ada sih orang yang gak semuanya karena uang dia bekerja Jadi ada alasan lain yang menyebabkan dia rajin dan bermotivasi untuk bekerja Menarik ya Bu ya Ini di gempuran apa ya Semua orang tuh kayak pengen menambah-menambah ya Kalau kata psikolog ada juga yang bilang sekarang tuh Jamannya manusia tuh menambah-menambah-menambah kekayaan Menambah apa namanya pencapaian gitu ya Bu ya Tapi ada beberapa orang yang merasa mungkin kalau bisa saya simpulkan adalah Bekerja itu untuk pandilan atau ada motivasi lain Bu sebetulnya dalam mereka bekerja gitu Sehingga gak melulu uang gitu Sebenernya ada teorinya sih Ada teori Herzberg yang mengatakan bahwa ada faktor higienis Ada faktor motivator Yang higienis itu termasuk gaji Gaji, fasilitas dan sebagainya Itu memang pasti akan menentukan apakah seseorang itu puas bekerja atau tidak Tapi kalau itu udah dipuaskan Tapi atasannya gak menyenangkan Teman-teman kerjanya gak enak Budaya gak bagus Kadang-kadang orang merasa saya sih kalau dibilang gak puas sih gak puas Kalau dibilang gak puas sih puas Tapi saya juga ada rasa gak enaknya Nah hal ini yang sering menyebabkan seseorang tuh gak besar Jadi uangnya udah cukup Tapi dia sebenarnya bukan cari itu Oke Itu tadi faktor yang pertama ya Faktor yang uang itu higienis Tapi ada faktor motivator lainnya Misalnya ya hubungan kerja Kemudian zaman sekarang Anak-anak itu lebih banyak Yang mementingkan purpose Dia bisa bekerja di satu perusahaan Dimana purpose-nya jelas Tetapi upahnya kecil Kadang-kadang sampai begadang-begadang Nginep di kantor Ada loh perusahaan-perusahaan seperti itu Misalnya perusahaan Yang membahas tentang olahraga dan sebagainya Mereka bisa begadang Tetapi upahnya sedikit Bisa Saya jadi ingat bu kemana habis baca ya Ada artikel juga di link in Survei sih sebetulnya Survei disitu menempatkan gaji Saleri itu tuh nomor 6 ternyata Nomor 5, 6 Ternyata bukan nomor 1 Nah nomor 1 itu Hubungan dengan atasan Ya betul Hubungan dengan atasan Kemudian lingkungan Betul Jam kerja ya sekarang ya Flexible time dan lain-lain gitu Betul sih Nah pertanyaan selanjutnya ya bu ya Bagaimana perusahaan Misalnya saya HR juga kebetulan ya bu Jadi pengen dapat tips and trick juga dari ibu Bagaimana perusahaan bisa membentuk lingkungan yang nyaman Kepada karyawannya Sehingga ya kita bisa memberikan ruang bertumbuh yang sehat gitu Di dalam naungan human capital Itu ada yang namanya hubungan kerja kan Dan hubungan kerja itu sering diterjemahkan dengan Kalau ada PHK dan sebagainya Tapi hubungan kerja yang sesungguhnya Yang hakikatnya Adalah Bagaimana sebuah divisi Ya di HR itu Memperhatikan hubungan kerja antara atasan bawahan Antara kelompok Yang sering disebut teamwork Itu penting banget loh Ada orang yang gontok-gontokan Ada orang yang melakukan silo Ya tidak mau tahu terhadap divisi lain Itu menyebalkan Dan ini yang menyebabkan orang sering tidak becah Oke oke Tapi ya karena lingkungannya tadi ya bu ya Iya Karena lingkungannya Tapi bisa juga purpose Zaman sekarang tuh yang purpose itu penting banget Saya lihat banyak sekali anak muda Yang punya purpose Yang nyeleneh Ya kalau menurut baby boomers itu nyeleneh Yang menurut mereka ini lebih baik buat hidupnya gitu Dan purpose dari sebuah perusahaan Itu juga mesti kita perhatikan Kalau kita ada di dalam perusahaan Apakah purpose kita ini ditangkap oleh anak buah atau tidak Oke jadi value dari perusahaan itu juga penting ya Betul Saya juga jadi relate juga sih Ketika rekrutmen gitu ya bu ya Mereka menanyakan hal-hal yang di luar tadi sih Sebetulnya Jadi kayak secara tidak langsung Kita juga apa ya Menyampaikan value dari perusahaan kita Terus mungkin mereka Oh ternyata sama nih kita value-nya Oke lanjut Mungkin kayak gitu ya bu Dalam rekrutmen Kalau kita memasukkan orang Dan kita lihat value-nya itu cocok Itu jauh lebih gampang mengembangkan daripada kita Betul banget Menarik banget bu Oke Boleh lagi ya bu nanya ya Ada 500 pertanyaan Bagaimana mungkin ini konkretnya bu Konkret perusahaan atau mungkin HR dan leaders ya Kalau saya bilang Gak hanya mengembangkan orang itu bukan hanya tugasnya HR Tapi tugasnya para leaders gitu Itu konkret nyatanya dalam Tadi membentuk lingkungan yang sehat Tadi seperti apa bu Untuk timnya Untuk karya Ya memang ini challenge ya buat semua perusahaan Semua perusahaan mau ada coaching Mau ada counseling Bahkan ada perusahaan yang merekrut Sekelompok psikolog Untuk jadi counselor Tapi semuanya tidak berjalan Kenapa Ya Atasannya Atasannya melakukan apa tidak Sebetulnya ada beberapa hal ya Misalnya Ya Contoh yang sederhana saja Saya punya anak buah Yang tidak bisa punya Kalau mengatakan kalimat Itu gak bisa ada intronya Jadi dia langsung bilang Ini suratnya Dia sama sekali gak bilang bu Gitu Atau ke temannya gitu Apa namanya Fenty Gitu Dia gak panggil dulu Dia cuman bilang Gimana ya Gitu Langsung Kalau atasan Melihat ada hal seperti itu Dan tidak memperbaiki Orang itu akan punya problem terus Dalam komunikasi Nah ini yang harus ditegur Hal-hal kecil sekali Itu juga bisa di coach Nah suasana coaching yang bagus Itu akan membuat suasana juga makin bertumbuh Dan suasana pengembangan ini loh Ini yang penting banget Jadi Atasan itu Mesti belajar Ya Kalau mau jadi leader Itu dia mesti jadi A good coach A good counselor Dan a good observer Ya Bagaimana anak buahnya Bekerja Bagaimana anak buahnya Berbicara Satu sama lain Itu yang mesti diperhatikan Jadi menjadi role model Role model juga Ya Dan juga memperhatikan Apa yang sedang terjadi Antara satu dengan yang lain Ya Mereka berbicara apa tidak Kadang-kadang mereka makan bersama Tapi mereka gak bicara Mengenai pekerjaan Mereka cuman ngomong tentang Ya apa aja Baju lah Apalah Tapi tidak mengenai pekerjaan Ya 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 Oke oke bu Tadi kan di leaders ya Kalau untuk HR nya Atau mungkin bagian HC ya Untuk mengembangkan Lingkungan tadi bu Kan Kalau lingkungan berarti ada leaders Ada employee nya Lalu ada Mungkin faktor yang lain gitu Bagaimana sih Kita bisa membantu Menumbuhkan tempat yang sehat tadi Ya Tentunya dengan Dengan events ya Ada 17an Ada Buka bersama Ada segala macam gitu Itu bisa Namun demikian Seperti tadi saya bilang Orang yang betul Bias di HR ini Memang mesti menjadi observer Yang baik Apakah Dalam rapat-rapat Dan sebagainya Tingkah laku Para peserta rapat itu Memang sudah proper Atau belum Ya mereka bisa observe Mereka bisa Mengirimkan questionnaire Karena Rapat itu penting sekali Karena orang bertemu disitu Antar divisi Antar departemen Dan kalau ini tidak di observe Ya bagaimana seorang Pejabat HR Tahu Suasana Di dalam organisasi Itu seperti apa Jadi mereka Mesti awas Dan mereka Mesti bisa Mengobservasi Dan kemudian Mencari solusinya Solusinya itu Antara lain Ya tentunya Mengajarkan Kepada Setiap orang Untuk berkomunikasi Dengan baik Berkomunikasi Secara asertif Kalau enggak Tahu enggak Jalanya apa Rapat Meluluk Dan itu menyebalkan Iya Komunikasi asertif Ya Bu Poin kuncinya Bagaimana HR Bisa Membentuk Budaya Kalau saya bilang Kayak culture Ke Karyawan Sehingga Tidak hanya leaders Tapi karyawan Juga bisa Menyampaikan Karena kadang gini Bu Kalau di HR Mereka punya problem Karyawan dengan atasan Tapi enggak saling ngomong Ngomongnya ke HR Terus Saya tanya Kamu sudah Sampaikan ini belum Ke atasan Belum Kenapa Karena sibuk Ke atasannya Kayak gitu Jadi Ini real sih Bu Bahwa Kadang komunikasi itu Berani untuk Sampaikan apa yang menjadi Isi hatinya Jadi Kekesalannya mungkin Atau mungkin Ada pengen kasih koreksi Ke atasan Boleh ya Bu Seorang karyawan Kenapa tidak Satu pertanyaan lagi Boleh ya Bu Sekarang kan Pada saat era VUKA ini Banyak perusahaan Yang sedang Apa ya Kalau saya bilang Mempertahankan diri ya Bu Dengan segala upayanya Sehingga mungkin Beberapa Ada yang Belum memberikan Fasilitas yang maksimal Atau Secara gajinya Tidak kompetitif Dan lain-lain Nah bagaimana nih Peran HR Peran Leaders Dalam Retain Employee Retain teamnya Agar Mereka stay Di tempat kita Saya meng-quote Seorang politikus Dia bilang katanya Dia yang menasehati Anaknya Bisa gak kamu Bersaing dengan orang kaya Bisa gak kamu Bersaing dengan orang pintar Satu-satunya jalan Adalah Kamu tidak bisa Sekaya orang Sepintar orang Tapi satu-satunya jalan Adalah Menjaga semangat Nah Di dalam perusahaan Juga kita perlu Menjaga semangat Dan yang paling penting Adalah Tujuan dari perusahaan Ini kita sampaikan Kepada setiap karyawan Yang ada Tentunya dalam forum Town hall Dalam forum Segala macam rapat Kita menyampaikan Bahwa kita dalam Kondisi seperti ini Jadi disini Transparansi Tentang keadaan Keuangan perusahaan Tentang keinginan Perusahaan Untuk melakukan apa Itu yang bisa Menyebabkan Rasa Ingin Ikut berjuang Dari anak buah Disini Kemudian Kayaknya upah Tidak terlalu penting Lebih penting Semangat Oke Menarik banget Aduh Pengen tanya lagi Tapi mungkin Kita highlight dulu ya bu Tadi yang sudah kita bicarakan Bahwa Tidak hanya uang saja Yang menjadi Motivasi utama ya bu Dalam Bekerja dan berkarir Tapi ada banyak Hal yang bisa kita Berikan Kekaryawan Atau ke tim kita Atau kita sendiri Sebagai personal Dalam bekerja Itu tadi Lingkungan yang nyaman Atasan yang mendukung Proses bertumbuh Secara karir Ataupun personal Komunikasi Komunikasi Betul banget Itu tadi Obrolan singkat Tentang karir Di sesi Kenapa tidak Semoga mendapatkan Banyak manfaat Dan insight-insight Yang baru Untuk perkembangan Karir kalian ya Sahabat Kompas Dan sampai berjumpa lagi Di episode selanjutnya Bye bye Terima kasih telah menonton